Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku akan membuat tutorial cara menyelesaikan rubik 3x3 Menggunakan rumus-rumus yang mudah dipahami Atau rumus-rumus yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan rubik 3x3 Nah untuk rubik 3x3 itu memiliki 6 sisi dan 6 warna Minimal kita itu mengingat lawan warnanya Untuk putih lawan warnanya kuning Untuk merah lawan warnanya orange Untuk hijau lawan warnanya biru Jadi nanti kita akan berpatokan pada warna dan titik tengahnya ini Karena titik tengah ini tidak akan bergeser Walaupun sisi yang ini, sisi yang di samping-sampingnya ini digeser Selanjutnya kita akan mempelajari gerakan rumus Untuk yang bagian kanan ini Kalau diputar searah jarum jam seperti ini Ini namanya R Kemudian kalau diputar berlawanan arah jarum jam Itu namanya R aksen atau R yang ada tanda petiknya Kemudian untuk yang kiri ini Kalau diputar searah jarum jam Diputar searah jarum jam seperti ini L Kemudian kalau diputar berlawanan arah jarum jam L aksen Kemudian untuk yang depan ini Kalau diputar searah jarum jam F Diputar berlawanan arah jarum jam F aksen Kemudian untuk yang belakang Diputar searah jarum jam B Diputar berlawanan arah jarum jam B aksen Kemudian untuk yang atas Diputar searah jarum jam U Diputar berlawanan arah jarum jam U aksen Untuk yang bawah diputar searah jarum jam D Diputar berlawanan arah jarum jam D aksen Kemudian untuk yang tengah ini Kalau diputar searah jarum jam Mengikuti yang bawah Maka dia M dan D Ini M ya teman-teman Kalau yang tengah ini M Diputar dengan bawah jadi MD Diputar searah jarum jamnya ke sini Kemudian diputar berlawanan arah jarum jam MD aksen Kalau dia mengikuti atas Maka MU Diputar searah jarum jamnya ke sini Kemudian diputar berlawanan arah jarum jam MU aksen Seperti ini teman-teman Nah setelah gerakan rumus Selanjutnya untuk rubik 3x3 itu Memiliki 3 tingkatan atau 3 lantai Nanti kita akan selesaikan dari lantai 1 Kemudian lantai 2 Selanjutnya lantai 3 Seperti itu ya teman-teman Lantai 1, lantai 2, lantai 3 Untuk lantai 1 nya kita pilih warna putih Untuk lantai 3 nya kita pilih warna kuning Langsung aja kita akan selesaikan rubik 3x3 Menggunakan rumus-rumus yang tadi kita pelajari Yang pertama kita akan acak dulu Untuk rubik 3x3 nya Nah ini untuk rubik 3x3 nya sudah teracak Selanjutnya kita akan selesaikan lantai 1 nya dulu teman-teman Lantai 1 yang ini Caranya kita letakkan warna dasarnya Atau warna lantai 1 nya yang putih ini Ke 4 sudut ini 1, 2, 3, 4 Ke 4 sudut ini Caranya kita cari yang berada di samping Seperti ini Seperti ini Kita pindah ke atas Untuk yang ini kita geser dulu Seperti ini Ini sudah dapat 1 Kemudian ini kita geser lagi Seperti ini Dapat 2 Kemudian ini kita geser lagi Untuk yang ini tidak ada trik khususnya ya teman-teman Yang penting dia berada di samping ini Kemudian kita dorong ke atas Ini sudah dapat 1 lagi Terakhir ini teman-teman Ini kalau kita dorong seperti ini Maka yang ini akan bergeser Maka yang atas kita putar dulu Ini kita putar dulu Kemudian ini kita dorong ke atas Seperti ini Kemudian selanjutnya Ini kita samakan warnanya Untuk yang samping ini kita samakan warnanya Untuk oranye kita samakan ke titik tengah yang oranye ini Oranye, oranye, putih Kemudian kita putar 2 kali ke bawah 1, 2 Selanjutnya hijau sudah sama Ini kita putar 2 kali ke bawah Seperti ini Kemudian untuk yang biru Kita samakan dulu ke warna yang biru Seperti ini Biru-biru putih Kemudian kita putar 2 kali ke bawah Kemudian untuk yang merah Kita samakan dulu ke warna yang merah Seperti ini Kemudian kita putar 2 kali ke bawah 1, 2 Seperti ini teman-teman Setelah jadi seperti ini Dia seperti bentuk tambah Kemudian disininya sudah warna sama Merah Biru Oranye Dan hijau Jadi ini bentuk tambah Ininya sudah sama Selanjutnya setelah jadi seperti ini Kita akan membuat sudut yang ini menjadi warna yang sama Seperti ini ya Jadi disini ada putih Oranye dan hijau Jadi kita cari sudut yang ini Warna yang putih Oranye dan hijau Kita cari dulu teman-teman Untuk putih Oranye dan hijau Ini teman-teman Putih Oranye dan hijau Kebetulan ini sudah sama Warnanya hijau Dan hijau Jadi caranya seperti ini Untuk langkah selanjutnya Menggunakan rumus Ini di sudut atas boleh Di sudut bawah juga boleh Jadi caranya seperti ini R U R aksen U aksen Itu ya teman-teman Kalau belum ketemu Kebetulan ini sudah ketemu Kalau belum ketemu Diulang-ulang teman-teman Selanjutnya Kita pindah ke yang kiri Putih Hijau Merah Jadi kita cari putih Hijau dan merah ini Putih Hijau dan merah Kita geser ke sudut yang ingin kita selesaikan Disini Kebetulan sudah sama lagi Kalau merah dengan merahnya sudah ketemu ini Cukup satu kali saja teman-teman R U R aksen U aksen Kita cari lagi Putih Biru Merah Ini teman-teman Kebetulan sudah jadi lagi teman-teman Putih Biru dan merah Ini tinggal kita gunakan rumus yang tadi R U R aksen U aksen Selanjutnya ini sudah sama ya teman-teman Aku akan membuat satu kemungkinan yang tidak sama Nah seperti ini teman-teman Kalau putih atau orangnya di atas Jadi caranya sama seperti tadi Tapi diulang-ulang Ini sudah di sudut yang atas Caranya Kita pakai rumus yang tadi diulang R U R aksen U aksen Diulang terus teman-teman Sampai dia ketemu Baru dia jadi teman-teman Untuk lantai satunya sudah jadi Oke teman-teman Kita lanjut menyelesaikan lantai dua Untuk lantai duanya tinggal menyelesaikan keempat sisi ini teman-teman Keempat sisi yang belum sama warnanya seperti ini Caranya adalah kita mencari yang di atas ini teman-teman Yang di atas ini yang tidak ada warna lantai tiga atau warna kuning Jadi kita akan cari yang tidak ada warna kuning Ini ada kuning Ini ada kuning Ini juga ada Jadi cuma satu ini yang tidak ada warna kuning teman-teman Caranya kalau dia belum sama seperti ini Kita samakan dengan titik tengahnya Kebetulan ini sudah sama tadi Jadi hijau dengan hijau Kemudian yang di atas oran teman-teman Kalau di atasnya oran kita perhatikan sisi sampingnya Atau titik tengah yang di samping Ini oran dan merah Jadi kalau orannya di kanan Ini oran dan oran Jadi kita putar untuk rumus pertama kita gunakan U Seperti ini teman-teman Atau putar ke kanan U Seperti ini teman-teman Kemudian setelah U Langkah selanjutnya adalah R U R aksen Kemudian ini tadi M dan D MD aksen MD aksen Kemudian L aksen U aksen L Jadi teman-teman Untuk satu sisinya teman-teman Itu tadi Kalau dia di sebelah kanan ya teman-teman Nanti akan ada kemungkinan di sebelah kiri teman-teman Kita cari lagi sudut yang atas ini Yang tidak ada warna kuning Ini ada Ini teman-teman Kebetulan biru dan birunya sudah sama Jadi kalau dia belum sama seperti ini Kita samakan dulu untuk birunya Dan biru titik tengah ini teman-teman Di atasnya merah Sama dia di sebelah kanan Jadi untuk rumusnya Ini kita putar seperti ini U R U R aksen Kemudian MD aksen L aksen U aksen L Jadi teman-teman Untuk sudut yang kedua Selanjutnya kita cari lagi yang tidak ada warna kuning Ini Oren dan biru Untuk orennya kita cari dulu di titik tengah Yang sama seperti ini Oren Oren Biru Birunya di kanan lagi teman-teman Kita pakai rumus yang tadi U R U R aksen Kemudian MD aksen L aksen U aksen L Bentuk yang ketiga sudah jadi teman-teman Satu Dua Tiga sudah jadi Selanjutnya ini teman-teman Yang terakhir Hijau dan merah Ini yang terakhir teman-teman Kita samakan dulu untuk titik tengahnya Hijau dengan hijau Seperti ini ya teman-teman Nah teman-teman untuk merahnya ini di sebelah kiri Beda dengan yang tadi di sebelah kanan Jadi kita pakai rumus yang kiri teman-teman Caranya seperti ini Untuk langkah pertama U aksen Seperti ini ya teman-teman Kalau yang merah sama warna yang di atas ini di sebelah kiri Jadi yang pertama U aksen Kemudian L aksen U aksen L Kemudian MD MD biasa Kemudian R U R aksen Jadi teman-teman Untuk rumus kedua Betulnya kita sudah dapat dua rumus teman-teman Untuk lantai satu dan lantai dua sudah jadi teman-teman Oke teman-teman selanjutnya kita akan mencari lantai tiga teman-teman Untuk lantai tiga yang pertama kita akan mencari bentuk ikan teman-teman Untuk mencari bentuk ikan ini ada dua rumus Rumus yang pertama seperti ini Kita cari dua sisi kuning di sampingnya ini teman-teman Ini kuning Bisa Jadi ini teman-teman ya Pertama rumusnya seperti ini F Jadi ini perlu teman-teman hafal ya teman-teman Ada dua rumus Pertama F R U R aksen U aksen Kemudian F aksen Seperti itu ya teman-teman Ini kita ulang-ulang Beberapa kali Kita ulang lagi Seperti tadi F R U R aksen U aksen F aksen Setelah jadi seperti ini teman-teman Boleh yang ini kita pakai Kita ulang lagi F R U R aksen U aksen F aksen Jadi bentuk ikan teman-teman Ini cara yang pertama ya teman-teman Kemudian nanti teman-teman akan menemukan beberapa bentuk Seperti ini Kalau teman-teman sudah ketemu bentuk yang seperti ini Kita pakai rumus yang kedua R U R aksen U R U U R aksen Jadi bentuk ikan teman-teman Kemudian nanti kalau berbentuk plus seperti ini Bisa juga Ini kita hadapkan seperti ini ya teman-teman R U R aksen U R U U U R aksen R aksen Nanti dia akan berbentuk seperti ini Lanjut yang ini Menghadap ke kita ya teman-teman Yang ada kuning satu ini menghadap ke kita Pakai rumus yang kedua R U R aksen U R U dua kali R aksen Lanjut lagi Ini untuk tahap yang ketiga Ini sudah menghadap ke kita teman-teman Bedanya yang tadi di samping Kalau dia berada di samping kuningnya Seperti ini ya teman-teman Tapi kalau dia berada di depan Kita pakai rumus yang kedua Tapi menghadap ke sini teman-teman R U R aksen U R U dua kali R aksen Jadi bentuk ikan teman-teman Nah teman-teman setelah jadi bentuk ikan seperti ini Kita perhatikan bentuk kepalanya teman-teman Ini untuk bentuk kepalanya Kita bisa hadapkan ke kanan Juga bisa hadapkan ke kiri Seperti ini teman-teman Tergantung situasinya teman-teman Kalau kita hadapkan ke kanan Ini kita putar dulu teman-teman seperti ini Dia ada warna kuning Berarti ini benar teman-teman Jadi benar-benar dia menghadap ke kanan Kalau kita hadapkan ke kiri Ini kita putar Tidak ada warna kuningnya seperti ini teman-teman Maka dia salah teman-teman ya Berarti dia menghadap ke kanan Jadi untuk bentuk ikan setelah menghadap ke kanan seperti ini Rumusnya seperti ini teman-teman Untuk menyelesaikannya Ini kita akan buat warna kuning semua Jadi langkahnya seperti ini L aksen U aksen L U aksen L aksen U aksen Dua kali L Jadi teman-teman Nah ini kemungkinan untuk bentuk ikan yang menghadap ke kiri Caranya seperti ini Pakai rumus yang kedua tadi Saat kita mencari ikan Rumusnya seperti ini R U R aksen U R U dua kali R aksen Jadi bentuk kuning Selanjutnya setelah semuanya menjadi bentuk kuning seperti ini Langkah selanjutnya menggunakan rumus seperti ini Untuk yang sudah jadi Atau dua warna yang sudah jadi disini Kita taruh di sebelah kiri ya teman-teman Kita taruh di sebelah kiri menggunakan rumus yang ini B aksen R B aksen L aksen dua kali Kemudian B R aksen B aksen L aksen dua kali Kemudian ini bagian ini B aksen dua kali Dia hampir jadi semua Warnanya seperti ini teman-teman Setelah jadi seperti ini Ininya kita samakan Langkahnya L aksen U L aksen U aksen L aksen U aksen L aksen U L U L dua kali Oke Oke ini sudah ada satu yang jadi Selanjutnya yang jadi ini kita taruh di luar seperti ini Kita perhatikan warna hijaunya Hijau ini kita samakan karena dia di kiri untuk hijaunya Jadi kita pakai rumus yang tadi Ini langkah terakhirnya Ini langkah terakhirnya ya teman-teman Rumusnya seperti ini L aksen U L aksen U aksen L aksen U aksen L aksen Jadi teman-teman Jadi teman-teman Aku akan buat kemungkinan kedua Nah ini untuk bentuk selanjutnya Ini warna yang sudah jadi kita hadapkan ke sana Kemudian ini warna biru Dan warna biru yang sama itu di sebelah kanan seperti ini Maka rumus untuk menyelesaikannya seperti ini Langkahnya kita gunakan pertama pakai tangan kanan R U aksen R U R U R U aksen R aksen U aksen R aksen Dua kali Ini kalau kita pakai tangan kanan ya teman-teman Nah teman-teman itu dia tutorial rubik 3x3 menggunakan rumus-rumus yang sudah aku jelaskan Semoga bermanfaat dan terus support channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya